Intro Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau DPD LDI Kabupaten Sleman menggelar Musyawar Daerah atau MUSDA ke-7 Musda 7 LDI Sleman resmi dibuka oleh Bupati Kustini Sri Purnomo Dalam sambutannya Bupati Sleman mengapresiasi pelaksanaan Musda LDI Sleman Mengucapkan selamat Musda LDI Kabupaten Sleman yang ketujuh Semoga dengan artinya Musda yang tepat waktu ini LDI Kabupaten Sleman terus berkembang Berkerjasama dengan Kabupaten Sleman untuk membangun baik pembangunan fisik maupun fisik Dengan kerjasama ini saya percaya LDI dengan temanya yaitu generasi jenius berbudaya Ini menunjukkan ke depan Insya Allah tinggal berkembang di Kabupaten Sleman Kustini berharap LDI terus berkontribusi di Kabupaten Sleman melalui 8 bidang pengabdian yang telah diterapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP LDI Senada dengan Bupati, anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta Sukamto mengungkapkan LDI Sleman adalah organisasi yang sehat Saya berharap LDI ini menjadi contoh daripada musyawarah-musyawarah organisasi yang lain Itu juga saya juga mengapresiasi bahwa ini memilih tempat di rumah di penduduk dinas ini ya Karena sesuai dengan visi dan isi Sleman bahwa ini adalah menjadi rumah kita bersama Sekarang LDI yang mengawali untuk melakukan kegiatan dan di rumah rakyat itu sendiri Sementara itu, Ketua DPP LDI Yogyakarta, Atus Syah Budin mengharapkan Ketua baru dapat melaksanakan program yang sesuai dengan arahan DPP LDI Macaran ini adalah bukti LDI Sleman permas yang sehat Artinya tidak tertunda, tidak lewat dari tanggal di SK kami adalah tanggal 11 desa Sehingga kurang-kurang lebih lagi sudah harus ada musyawarah Tentu terima kasih dari Sleman sudah menyusahat kami Diharapkan dalam musda ini, LDI Sleman menjadi contoh dalam pelaksanaan musda yang damai, rukun, dan kompak Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton